Ustaz, lebih utama mana antara ibu dan teman yang salih? Masya Allah, kenapa anda tidak menjadikan ibu anda sebagai teman yang salih dalam kehidupan? Ibu jelas lebih utama. Bahkan ibu dibandingkan dengan ayah pun, ibu disebutkan tiga kali. Bahkan dalam Al-Quran setelah mengatakan sembah Allah, berbakti pada orang tua, ibu yang disebutkan pertama kali. Quran Surah ke-31 ayat ke-14, posisi paling kiri sebelah atas. Quran Surah ke-46 ayat ke-15, posisi paling kiri sebelah atas. Saya mau tunjukkan bagaimana di Quran Surah ke-31 ayat ke-14. Ibu orang tua yang beda agama saja, tetap ada penghormatan di Quran dan dimintakan untuk mengajak pada kebaikan. Ayat kalimatnya. وَصَيْنَ الْإِنْسَانَ بِوَلِدَيْ وَوَصَيْنَ الْإِنْسَانَ بِوَلِدَيْ Dan kami wasiatkan kepada setiap manusia untuk berbakti pada kedua orang tuanya. Setelah itu ibu disebutkan. حَمَدَتْهُ أُمْ Kalau kamu sedang merasa capek, punya masalah dengan orang tuamu, coba bayangkan bagaimana susahnya orang tua itu merawat kamu. Minimal ibu kamu saja. Bawa-bawa kamu itu sembilan bulan mengandung. حَمَلَتْ مُؤْمُّ وَهْنَ عَدَى وَهْنِنَ Ibumu bersabar kepada kamu. Dalam sembilan bulan, kamu tidak bisa bersabar dalam sembilan menit. Kamu siapa? Di bawah-bawa itu kemana-mana. Sampai kalau di Qur'an surah ke-46 ayat 15 itu, posisi paling kiri sebelah atas, itu bahasanya bukan wahanan lagi, Qur'an. Kadang-kadang lelahnya tak tertahankan. Uh, luar biasa. Di tafsir di Qur'an surah ke-7 ayat 189. Bahkan saat lahir, masih diberikan asih juga. Kadang-kadang diajak ke pesta. Ada haflah, ada zafaf. Begitu undangan, mecahin gelas. Ditahan, tahan malunya. Saat sakit, parah luar biasa. Minta ke dokter. Ya Allah, dokter tolong yang terbaik. Kalau perlu ya Allah, ambil nyawa saya. Kalau perlu, itu kalimat-kalimat itu keluar. Tiba-tiba setelah dewasa. Cuma sembilan menit tidak bisa bertahan dalam sabar. Berbakti pada orang tua. Eh, coba. وَفِصَلُهُ فِي عَمَيْنِ أَنِشْكُرْ لِي Itu bagian dari syukur kepada aku. وَلِوَلِ دَيَّ إِلَيِّ الْمَصِّيرُ Ayat 15 ini yang indah. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِيمَا لَيْسَلَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا Tapi, jika ibu ndak kamu atau ayah ndak kamu beda keyakinan denganmu. Kemudian memaksa engkau untuk beribadah. Menurut kepercayaannya, jangan ditaati. Tolak dengan cara yang lembut. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Tapi jangan sampai perbedaan keyakinan itu menjadikan kamu berbuat buruk pada orang tua. Tetap temani dia. Bahasanya sahib, dari kata sahabat. Sahab itu sesuatu yang lekat. Jamannya ashab. Ada orang yang lekat dengan surga tak terpisahkan. Ashabul jannah. Ada orang yang lekat dengan neraka tak terpisahkan. Ashabul nar. Makanya disebut dengan sahabat. Lekat. Lekat itu sekalipun fisiknya tidak berada bersama-sama. Tapi Masya Allah tetap mendoakan dalam kebaikan. Orang tua yang berbeda agama saja, kata Quran. Tetap pergauli dengan kebaikan dalam urusan dunianya. Doakan dia. Tingkatnya tinggi. Karena itu masih ada kewajiban bagi kita untuk berda'wah dengan kelembutan. Silahkan di Quran serah ke 16 ayat 125. Ajak yang belum paham dengan hukum Allah itu kejalannya dengan hikmah. Jangan dengan kalimat yang tidak menyenangkan. Ajak dulu dengan hikmah. Dengan hikmah doakan, lembutkan. Saya sarankan kalau ada orang-orang keras. Susah diberikan peringatan. Jangan dilawan dengan kekerasan lagi. Salah itu. Dengan doa dulu Pak. Saya beri contoh. Nabi Musa AS dengan Fir'aun. Fir'aun misalnya. Kenal Fir'aun? Alhamdulillah. Kalau antum kenal saya bingung. Antum kenal di mana? Fir'aun itu. Itu makhluk manusia. Bukan hanya luar biasa bengis. Tapi menyebalkan. Kalimat-kalimatnya tajam. Kadang-kadang melahirkan eksekusi. Tidak langsung negosiasi. Eksekusi langsung. Itu rambutnya tidak enak dilihat. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Bukan nyuruh nyukur. Makanya Nabi Musa AS ketika berda'wah kepada Fir'aun ini. Itu memohon kepada Allah supaya hatinya diberikan ke lapang. Kalau hatinya sudah lapang, luas. Jadi cacian-cacian itu tidak sempat tersinggung nanti. Tidak cepat tersinggung. Bayangkan kalau Nabi tersinggung. Cuma mengangkat tangan berdoa. Ya Allah ini manusia menjengkelkan sekali. Wafatkan saat ini. Meninggal dia. Dikabulkan. Cuma hikmah da'wah dari peristiwa itu tidak ada untuk kita. Maka ketika sebelum datang kepada Fir'aun, beliau berdoa. Kala Rabbi syrahli sadri. Wa yassili amri. Wahlil uqdatan bin lisani yafqahu kalli. Itu rumusnya. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah lapangkan hati saya. Supaya kalau mendengar kalimat-kalimat yang tidak nyaman, saya bisa tahan. Orang tua misalnya, antemulai ngajak pada kebaikan. Pak, ayo sholat. Ah, kamu ngajak-ngajak sholat. Udah nanti ajalah. Papa juga tahu. Lebih duluan daripada kamu. Sabah. Ayo, Pak. Kan tidak harus seperti itu. Papa kok gitu amat. Si amat aja gak gitu. Itu kan si amat, bukan papa. Mana? Rame. Pelan-pelan doa lagi. Pelan-pelan doa lagi. Jadi kalau sudah dilembutkan hatinya oleh Allah, itu mudah kalimat-kalimat. Saya pernah, satu kali, ada seorang yang datang, berubah, sibuk, luar biasa, punya jabatan di pekerjaannya. InsyaAllah. Begitu berubah, orang tuanya marah. Karena dia merasa dunianya tertinggalkan. Padahal bukan tertinggalkan. Menyesuaikan dunia untuk kepentingan akhiratnya. Dikerjakan juga tugasnya. Siapa yang membuat kamu berubah? Kalau kamu tidak mampu menyelesaikan, apa yang turun tangan? Sampaikan. Waduh, saya pikir, itu baru tangannya, belum kalau turun kaki, macam-macam, dan sebagainya. Dan itu punya posisi juga. Pasukan luar biasa lah, gak boleh saya sebutkan ya. Apa yang terjadi? Saya nasihatkan. Doa lah kepada Allah. Minta kebaikan. Minta melembutkan hatinya. Pasti akan diberikan jalan. Dan ini poinnya. Tetap berbakti kamu pada orang tua, seperti sahabat dulu pernah mengalami peristiwa itu. Jadi setiap keperluan tidak apa-apa, berikan. Berikan, berikan. Ketika nasihat itu sampai, nilai Quran diberikan. Kalau darah Allah, ternyata ujian itu datang. Ibunya sakit, Pak. Begitu sakit, di sini dilakukan. Karena rumah sakit terbaik. Dimaksimalkan perawatannya. Dalam setiap pekerjaan yang luar biasa padatnya, itu masih nengok ke situ, dilihat lagi, dicari dokternya, dipastikan begini. Sampai ibunya menangis, bertanya. Siapa yang menyuruh kamu seperti ini? Dari mana kamu begitu? Inilah hasil belajar saya selama ini, Pak. Emang diajarkan begini? Saya diajarkan seperti ini. Sampai ibunya menangis, ayahnya lihat, ayahnya berubah, ibunya berubah, istrinya berubah, anak-anaknya berubah. Akhirnya datanglah satu keluarga besar. Kita sama-sama ketemu, bapaknya minta maaf, ibunya minta maaf. Bahkan kita beribadah bersama-sama dalam kebaikan. Sampai ke makahnya. Cukup menarik gitu kan? Jadi kalau Anda bertanya lebih baik mana ibu dengan teman yang saleh, sebetulnya pertanyaan itu tidak perlu muncul. Anda punya tugas menjadikan ibu Anda saleh, dan mempertahankan pertemanan dengan teman soleh Anda. Dan teman Anda yang saleh akan mengajak Anda untuk berbakti kepada orang tua. Itu poinnya. Jelas? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!